Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air Welcome back! Masih bersama gue disini Donny Pirey Dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure Jadi action figure apa yang akan kita review hari ini? Yuk langsung kita figuring out this figure Oke teman-teman, jadi yang akan gue review hari ini adalah salah satu karakter dari game Dan ini adalah salah satu robot Jadi apakah action figure itu? Yuk langsung kita cari tahu saja dia Jeng, 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 jeng Dan inilah dia yang akan kita review hari ini Play Art Kai Titanfall Jadi ini adalah buatan Square Enix Jadi buatan Play Art Kai dari game Titanfall Seperti apa action figure-nya? Yuk langsung kita figuring out this figure Ya teman-teman, jadi sekilas info saja Jadi ini adalah bootleg Ya lagi-lagi gue review figure bootleg ya Jadi bootleg zaman sekarang itu bagus-bagus banget ya detailnya ya Jadi apa namanya? Kalau buat sobat carry, kalau kayak-kayak gue gini ya Yang untuk budget terbatas ya Boleh lah ya ambil yang bootleg-bootleg ini ya Tapi kalau standarnya teman-teman punya duit lebih Ya teman-teman support lah ya Yang untuk pembuat si produsen figure-nya beli yang original ya Jadi beli bootleg boleh Tapi sekali-sekali beli juga gitu Buat ngedukung atau nge-support produsen yang original ya Jadi seperti ini dia Tampilan figure box figure-nya Jadi ini adalah bootleg Play Art Kai Titanfall Bisa teman-teman melihat disini Ini adalah gambar art-nya Ini ada robot sama ada si orangnya disini Nah terus ada tulisannya warning Buat anak-anak Eh buat anak-anak Untuk umur-umur 13 tahun ke atas Ada tulisannya Titanfall Play Art Kai Jadi ini adalah Atlas Robotnya namanya Atlas Jadi ini adalah EA EA Games Ini sampingnya Dan ini belakangnya Jadi disini adalah foto-foto figure-nya Pose-posenya Ada bahasa-bahasa Jepang-Jepang kayak gini Sampingnya kayak gini Atasnya ada tulisannya Titanfall Play Art Bawahnya Dan ini seperti figure Play Art umumnya Jadi dia bisa dibuka kayak gini Ada kelihatan disini figure-nya Dan ini ada tulisan sedikit Tentang definisi dari game Titanfall-nya Dan ini ada gambar si Atlas-nya Lagi menaikin Apa namanya Lagi ada orang keluar dari si Atlas Yuk langsung kita Bongkar saja figure-nya Ya jadi si Play Art Kai ini Seperti biasa bukanya dari samping Eh dari atas kayak gini Dibuka Nah ini Dikeluarin Clamshell-nya Nah terus Dia seperti biasa ya Play Art Kai ini Di dalam box-nya ada kayak gini Jadi ini adalah Pembungkus box dalamnya Bisa teman-teman melihat Jadi disini itu manual instruksinya Bergabung sama bagian dalam ininya Bisa teman-teman melihat disini Jadi dia ada Apa namanya manual instruksinya Bisa teman-teman melihat disini Ada senjatanya Ada tangannya Nah terus ini ada orangnya Dia bisa masuk ke dalam Cockpit-nya Ada senjatanya Nah terus disini ada display stand-nya Bisa teman-teman melihat display stand-nya Kayak gini Nah seperti biasa ya Play Art Kai Kalau seandainya stand-nya itu Selalu bergabung Jadi kegabung sama Box dalamnya gini Dan gue gak suka Dan gue gak senang sih Karena kita harus Merobek ininya Nah jadi gue gak akan Ngerobek ininya ya Karena Gue juga gak terlalu Make Gak make ininya Jadi bisa teman-teman melihat Stand-nya Bisa ada stand-based-nya Disini Jadi disini juga ada kayak Mur-murnya gitu Ada capit-capitnya disitu Dan ada tiang-nya Dan Yuk kita langsung buka Figurnya Oke teman-teman Jadi ini dia Aksesoris pertama yang kita dapet Ini adalah Pistol gitu Jadi ini pistolnya Bener-bener bagus banget Detailnya Bisa teman-teman melihat Tapi ya ini Kalau dipegang Ini plastik Berasa banget plastiknya Kayak plastik murahan gitu ya Jadi si plastiknya itu kopong Bisa teman-teman melihat Ini bener-bener Ringan banget ya Jadi kayak gak ada Bener-bener kayak plastik murahan gitu Jadi bisa teman-teman melihat Jadi disini Paint jobnya Gak bagus-bagus amat sih Tapi lumayan lah ya Jadi bisa teman-teman melihat Jadi disini juga ada efek-efek Apa namanya Baret-baretnya disini Nah disini bisa teman-teman melihat Disini Nah terus ini tuh bisa Ini ada Bisa digerakin dikit gitu ya Yang ininya Nah bisa teman-teman melihat Pistolnya ini gede banget Detailnya juga lumayan sih Untuk ukuran bootleg ya Jadi ini adalah pistol yang pertama Nah terus kita dapat Pistol yang kedua kayak gini Nah ini bener-bener Yang ini lebih berat nih Daripada pistol yang ini Dan ini bener-bener keren banget Yang ini Detailnya luar biasa Disini juga Chatnya juga bagus sih Disini Rapi Rapi chatnya Juga ada Apa namanya Ibaratnya Ada efek-efek Karat-karat Dan efek-efek ininya Efek-efek kotor-kotornya Ini bener-bener keren Saya terima-tima melihat detailnya Disini Keren banget detailnya Ini saya terima-tima melihat Ini keren banget Serius Ini untuk bootleg Ini bener-bener keren banget ya Nah selanjutnya kita dapat Tangan Tangan pengganti Nah Tangan penggantinya kita cuma dapat satu ini Ini doang Nah jadi tangan penggantinya cuma dapat satu ini doang Kayak gini tangannya Nah terus gak ada artikulasi disini Jadi dia udah kayak gini doang Nah Ininya juga bisa dibuka nih Kalau senanya pengen megang senjata Jadi terus dimasukin Kayak gini Nah jadi kayak gitu doang Nah selanjutnya kita dapat Ini pilotnya Jadi ini dia pilotnya Saya terima-tima melihat Detilnya Lumayan bagus sih Lumayan detil Catnya juga keren sih Jadi dia ini Tentara ala-ala Steampang gitu ya Detilnya Saya terima-tima melihat detilnya Ini Bajunya keren Terus catnya juga Bagus banget sih catnya Saya terima-tima melihat Lumayan bagus catnya Rapi banget catnya Terus ada efek-efek kotor-kotornya gitu Pilotnya Nah selanjutnya kita dapat tangan juga Dan ini tangan yang dari Robotnya langsung Jadi tangannya kayak gini doang Kita dapat sepasang Jadi tangannya itu Totalnya kita cuma dapet 3 Dan ini gak bisa diartikulasiin Jadi tangannya itu cuma kayak gitu doang Gak bisa diartikulasiin jari-jarinya Nah jadi itu semua Aksesoris yang kita dapat di figure ini Dan Jadi Jadi inilah figurnya Si Titanfall Dan ini adalah si Atlas Ya jadi bisa teman-teman lihat Ini figurnya untuk ukuran bootleg Bener-bener super duper keren banget Detil dan catnya bener-bener bagus banget Yuk Daripada kalian penasaran Yuk langsung kita lihat Lebih dekat figurnya Jadi ini dia teman-teman Detilnya Bener-bener parah banget Serius keren banget Bisa teman-teman lihat disini Ada detil-detilnya ya Wih keren banget Nah salah satu Kompen gue pertama nih Pas gue hand-on si figure ini Ini figurnya Nih kayak gini Ini letoy Penutupnya ini letoy banget Yang atasnya Enggak sih Cuma yang bawahnya letoy Dan ini adalah salah satu Komplen pertama gue untuk figure ini Tapi bisa diakalin Disini kan ada ininya Ada tasnya di ini Jadi tasnya itu bisa digerakin Jadi pas mau ditutupin Tinggal diangkat kayak gini Dan ini bener-bener detilnya Bener-bener gue suka banget Sama detilnya Coba teman-teman lihat detilnya Gila Ini bener-bener bagus banget Yang bisa teman-teman lihat Ini ada kayak Buat naiknya gitu Ada kayak tangga-tangganya gitu Bisa teman-teman lihat ini Weathering paint-nya juga Bener-bener keren banget Serius ini bener-bener Keren banget ya Untuk ukuran bootleg Ini serius keren Keren parah Jadi bisa teman-teman lihat Disini ada Efek-efek Karat-karatnya Ada efek-efek kotornya Karena sering berantem di Tempat-tempat Debu-debuan Gitu lah ya Saya teman-teman lihat Ini serius detilnya Bagus banget Keren banget Saya teman-teman lihat Ini bener-bener keren banget ya Ini bagian atasnya Serius ini keren banget lah Mekanik-mekanik robotnya Dapet banget Saya teman-teman lihat disini Di dalamnya ini ada kayak Apa namanya Kawat-kawatnya gitu Damn Ini bener-bener Keren serius Gue Happy banget Dapet figure ini ya Figure ini juga bisa Berdiri tanpa stand Dengan sangat bagus Dengan sangat kokoh Beda sama yang Play Art Kai Yang lainnya Yang gue Gue pernah beli Si Apa namanya Si Deathstroke ya Dan itu Susah banget berdiri Dengan satu kaki Dan yang ini Bisa berdiri tanpa stand Dengan enteng Dengan gampang Dengan kokoh Itu karena mungkin Karena ininya juga ya Sistem Apa namanya Kakinya ini juga Gede Bisa teman-teman lihat Jadi kakinya itu Kayak kaki ayam Kayak gini Dia ada penopang Disininya dua Dan di belakangnya satu Jadi mungkin karena itu Dia bisa Berdiri tanpa Stand dengan Sangat baik Dan ini bener-bener Keren untuk ukuran bootleg Gue rekomendasi Gue rekomendasiin banget Buat teman-teman yang pengen Beli figur ini Oke sekarang kita coba Untuk mengganti Tangan-tangannya itu Gampang banget Nah terus ini joinnya Agak beda ya Sama figur-figur lain Kalau play archive itu Join Di tangannya Ini rapat banget Nah join di tangannya itu Kayak gini doang Jadi tinggal lurus Kayak gini doang Jadi seandainya Kalau pengen ganti Ya tinggal Dicolokin gini Nah tinggal lurus Masukin kayak gini Ya ternyata Ini lubang Tangan pegantinya itu Lubangnya kecil banget Sama ininya Jadi ini tuh Susah banget Buat masukinnya Teman-teman Nah Jadi gue takut Patah sih ininya Jadi Sorry banget Gue gak bisa nunjukin Mungkin ini salah satu Compare gue tentang figure ini Tentang minusnya Jadi lubangnya ini Kayaknya harus Dikasih air panas Atau gimana Ini bener-bener susah Teman-teman masukinnya Jadi Kayaknya gue gak bisa Apa namanya Pakai tangan ininya Ini sebenarnya tangan Buat megang pistol Tapi Kita gak bisa Makenya karena Kekecilan Lubangnya Jadi Itu salah satu Minus 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 yang gue Temuin di figure ini Nah teman-teman Kita sekarang coba Apa namanya Naikin Si pilotnya ini Karena di game Titanfall ini Si pilotnya ini Terkenal bisa Dimasukin ke sini Dan dia juga Terkenal dengan Skin dia bisa naik Di sini ya Si pilotnya Atau di tangannya Apakah cukup Ininya Jadi ini tuh Bisa dibuka Teman-teman Bagian Ininya Kokpitnya Nah Kayaknya ini Agak kegedean deh Ininya orangnya Gue gak tau yang Ori nya kegedean Atau sama juga Kayak gini Tapi ini bener-bener Kegedean Jadi kita gak bisa Masukin orangnya Di sini Bisa teman-teman Lihat Jadi ini gak muat ya Ininya Orangnya itu Gak muat di sini Nah terus dia ada Dibikin posisi Kayak gini Diberdiriin juga Gak bisa Gini Kayak gitu Tapi dia untuk Posisi Dinaikin di sini Ini bisa dinaikin Dengan sangat gampang Bisa teman-teman Lihat di sini Nah Nah jadi tinggal Diberdiriin kayak gini Gampang kali Oke sekarang kita lanjut Ke artikulasi Dan untuk artikulasi Untuk figur ini Untuk orang mininya Pilotnya ini Dia Dia gak ada Artikulasi sama sekali Jadi dia murni Kayak gini doang Posisinya Nah tapi untuk Di robotnya Robot ini Banyak banget Ininya Artikulasinya Lumayan Bagus Bisa teman-teman Lihat Jadi ini bisa dibuka Seperti kayak Gue tunjukin Di awal Jadi bisa dibuka Kayak gini Nah terus Di tangan Atasnya Disini bisa teman-teman Lihat Jadi ada Ratchet join Jadi dia gak bakal Lihat toy Teman-teman Nah selanjutnya Dia ada Butterfly join Bisa teman-teman Lihat disini Jadi dia itu bisa Di ini Di bagian pundaknya Bisa digini-giniin Nah bisa teman-teman Lihat kayak gini Ini bener-bener Keren banget Nah jadi dia bisa Kayak gini Jadi tapi Kalau seandainya Kita majuin Kayak gini Ininya Kelihatan ini Ada lubangnya Disini Nah jadi kayak gini Ininya Nah terus Dia bisa diputer Kayak gini Bisa diputer-puter Kayak gini 360 derajat Bisa diputer Nah terus disini Ada di bicepnya Ada sedikit kayak gini Tapi kalang sama ininya Kayak mekanis Sistem disininya Jadi gak bisa Full 360 derajat Diputer disini Nah terus disini Ada artikulasi Disininya Di tangannya Eh Jadi tangannya bisa Gampang copot ya Jadi dia itu Sistem Tangannya kayak gini doang Kayak gini doang Tinggal dimasukin kayak gini Jadi untuk lengannya Jadi disini juga ada Sistem Ratchet join Tapi gak begitu kedengeran ya Kecil banget Nah disini tuh Dia pasti aman Karena disini Bisa teman-teman lihat Ada besinya gitu Jadi disini tuh Engselnya besi Ininya Nah bisa jadi maksimal Segini Nah terus disini juga Ratchet join Di bagian tangannya Bisa teman-teman denger disini Jadi dia bisa ke atas Bisa ke bawah Bisa diputer-puter Disini Bisa diputer disini Tangannya bisa diputer-puter Kayak gini Nah disini juga Bisa diputer disini Bisa diputer disini Nah terus untuk di Bagian perut Untuk di bagian perut Jadi dia Cuma bisa kayak gini doang Nah ininya Dan gak bisa digini-giniin Nah terus untuk Ratchet join disini Di selangkangan juga Ratchet join Ya teman-teman denger disini Ratchet join ya Nah terus Terus disini untuk Majunya cuma bisa maju Segini jauh Karena kalang sama ininya Nah jadi Untuk mundurnya juga Sebenarnya bisa jauh banget Tapi ini kalang sama ininya Jadi bisa seginilah Maksimal ya Nah terus ini Untuk artikulasi disini Di bagian sininya Dia ada artikulasi Disini Dan ini Ratchet join Bisa teman-teman denger ya Jadi ini Ratchet join Bisa kayak gini Kayak gini Disininya Nah terus dia ada artikulasi lagi Disini Di bagian sini Jadi dia ada dua artikulasi ya Disini dan disini Ini yang pertama Dan ini juga bisa diputer disini Nah yang kedua disini Tapi dikit banget Bisa teman-teman denger ya Ratchet join Jadi biar bisa diputer-puter disini Ada kayak gininya Ininya Nah terus disini juga Ada ininya Ada artikulasi disini Tapi hati-hati disini Takut patah ininya Ada ininya di dalamnya Nah jadi takut patah Jadi jangan Terlalu over ya Disini juga ratchet join Atas bawah kayak gini Nah terus disini Gak ada artikulasi lagi Terus dia juga Gak bisa digini-giniin Gak bisa digini-giniin kakinya Ya jadi itu dia Artikulasi untuk Figure ini Oke teman-teman Jadi untuk figure ini Tingginya adalah Sekitar 23 23 cm Atau Atau 9 inch Ya jadi sekitar 9 inch gitu Jadi play art ini Yang si Titanfall ini Lebih pendek Daripada play art Pada umumnya Jadi ini bisa teman-teman Lihat ini Tinggi figure Play art Yang versi Deathstroke Jadi bisa teman-teman Lihat perbedaan tingginya Agak sedikit pendek ya Untuk ukuran Figure robot-robot gitu Dan ini Tingginya sama Neka Neka gitu Nah bisa teman-teman Lihat perbedaannya Jauh banget ya Ya jadi teman-teman Itu dia review singkat gue Tentang Titanfall Play Archive Titanfall Atlas Bootleg Dan kesimpulannya Gue sangat senang banget Sama action figure ini Pertama karena Action figure artikulasinya Bener-bener bagus banget Nggak letoy Bener-bener seret banget Nah cuma Apa namanya Untuk tangan Gue Lubangnya tuh Kayaknya lebih kecil ya Jadi kita Jadi gue nggak bisa Make Apa namanya Tangan penggantinya Buat megang senjatanya Karena lubangnya terlalu kecil Dan ininya packnya Gede banget Nanti gue cobalah Mungkin gue Korek-korek sedikit Sama Apa namanya Sama pisau Atau apalah gitu ya Tapi overall Ini bener-bener Gue rekomendasiin banget Buat teman-teman Yang suka Game Titanfall Ini juga play art Si Atlas ini Juga agak susah Sekarangnya ditemuin Ini gue hoki banget Nemuinnya Cuma satu juga ya Ini Buat teman-teman Yang pengen Tahu harganya Gue beli sekitar 495 atau 475 ribu Gitu ya Jadi gue nemuinnya Nggak sampai 700 Dan ini bener-bener worth it banget Dikarenakan Pertama tadi gue udah bilang ya Artikulasinya bener-bener bagus Dan chatnya ya Ini bener-bener chatnya Bener-bener Gila banget sih Bener-bener rapi Eh Chat Chat untuk di figure ini Bener-bener rapi Dan ada weathering Efek-efek kotor-kotornya Ada efek-efek karatnya Dan itu gue bener-bener Kasih nilai plus Untuk action figure Untuk bootleg-bootleg kayak gini ya Jadi ya Buat teman-teman Yang pengen Action figure ini Nyarinya udah Rada-rada susah Ini juga gue dapetnya Tinggal satu Satunya ini Gue cari di Tokped Di Tokopedia itu Kebanyakan Yang ori sih Dan harganya juga Lumayan mahal Dan untuk Gue cari-cari di Tokopedia Juga yang Untuk yang Bootleg-nya ini Pre-order semua Rata-rata pre-order semua Dan harganya juga Gue lihat Udah Nembus 1 juta ya Ini gue bener-bener Apa namanya Beruntung banget Dapet figure ini Dan itu dia Review singkat gue Hari ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang pengen menjadikan Action figure ini Untuk di koleksian teman-teman Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mengulasi action figure Adalah jalan ninja ku Dan Gue berjumpa lagi Di next video Ta-da Aaaaaa Terima kasih telah menonton